di luar air mata nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam kata sahabat lu kok antum kok rasul nangis Nabi kok nangis kata Nabi ini air mata kasih saya hambaku al mu'min yang percaya kepadaku hambaku yang percaya kepadaku indi jazad aku siapkan balasan itu dia izaqabatku sofiyan kalau aku ambil sofia kalau aku ambil sofia ayah ibu abang adik istri anak diantara yang enam ini siapa yang paling nantum saya ibu karena belum memilih kalau nantum saya ibu berarti ibu berarti ibu itulah sofia siapa yang aku ambil sofia Herman Ahmad Tono Aisyah Emma Ella diantara enam ini siapa yang paling nantum saya arman berarti arman berarti arman itulah sofia paham mana sofia sofia diambil dari kata sopa sopa artinya jernih dan bening ada air agak kerum ada air kurang kerum ada air lalu ada air yang sangat jernih dan bening inilah sofia tapi sekarang banyak orang lebih memilih air yang kerum maksudnya teh tarik bukan saya menyimpir asal kata sofia jernih bening murni kalau ambil sofia dia tuh punya anak perempuan kasih nama pas kita tanya orang siapa nama kamu sofia oh kau ambil dari sofia Loren ya waktu kami ngaji suhu kata ustad somat arti sofia adalah orang yang tersayang hambaku 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 aku ambil sofianya min ahli dunia yang ada di dunia ini aku ambil sofianya ada seorang hamba ini hamba dia punya istri punya anak punya adik punya abang lalu saya ambil satu diantara sofianya apakah dia berhak marah berhak dia marah itu Tuhan manusia sekarang Allah Allah mengambil orang yang paling antum saya sofia apakah antum marah antum tidak marah tapi sejak dia tinggal antum gak sholat antum marah waktu mantum tinggal saya gak marah terus kenapa gak pernah ngikut pengajian? enggak tahu saya malas itulah marah itu antum sedang marah dengan Allah kenapa emak dia yang tinggal? kenapa emak aku yang tinggal? kenapa emak aku yang tinggal? kenapa bukan emak dia? aku kan sholat aku kan ngaji aku kan sedekah itu namanya marah marah Allah puji Allah puji kaki antum antum sahabat datang ke sini Allah puji mata antum antum sahabat bang Allah puji tangan antum antum sahabat Allah puji kantong antum antum sahabat sedekat ada puji yang diambil diambil sofi saat sofi dia diambil error hang kehilangan siapa siapa yang aku ambil sofi orang yang paling dia sayang ahli dunia diantara keluarganya di dunia sumak tasabat dan dia mampu menahan bisa dia tahan hilang maka balasannya adalah orang tidak paham hadis ini kalau dia tidak pernah kehilangan kalau sudah tiada baru terasa kata bang haji kalau masih ada nanti setelah orang kuantum tak ada abang antum tak ada sahabat dekat antum tak ada baru teruang oh ini maknanya kalau kaji pahamnya datang belakangan tidak semua orang yang tahu bisa merasa antum tahu buah tin tahu buah tin pernah melihat buah tin udah aja buah tin tinggal tulis buah tin enter semua adam tahu buah tin pernah melihat tin tapi pernahkah merasakan tin atau pernah malah buah tin waktu pernah makan buah tin apa anda yang pernah mati yang pernah mati yang pernah mati aku pernah mati yang pernah mati satu lagi yang pernah mati ketika nanti saya kasih kertas untuk bercerita coba ceritakan rasa kuat tin yang satu mengatakan agak agak kombinasi antara kombinasi antara apel dan maga yang satu lagi mengatakan buah din itu rasanya agak berpasir-pasir sedikit dan manis ternyata untuk mengungkapkan rasa tidak bisa diwakili oleh lekak karena kata terlalu miskin untuk mewakili rasa pernah hantu merasakan mati lampu ini balik atau PLN balik hambaku yang aku ambil sofianya, malah lebih jelas tak pakai mikrofon hambaku yang aku ambil sofianya lalu kemudian dia bersabar, bisa dia tahan maka balasannya adalah semua orang tahu semua orang baca hadis ini semua orang tahu hadis ini semua orang pernah mendengar hadis ini tapi tidak semua orang bisa merasakan kita bicara tentang masalah apakah semua orang yang tahu itu bisa merasa agama itu tahu atau merasa kamu tidak dikatakan beriman tidak dikatakan beriman kalau kamu bisa tidur tetangganya kelaparan kamu tidak bisa tidur lelap tetangganya kelaparan siapa yang tidur lelap tetangganya kelaparan maka dia tidak beriman tahu kan tapi pernah rasa pernah lah bulan kuasa 30 hari merasakan lapar lapar itu tidak bisa didefinisikan lapar menurut etimologi lapar menurut etimologi seminar internasional tentang lapar narasumbernya kenyang protokolnya kenyang wanitianya kenyam tidak melahirkan apa maka kita disuruh merasakan jadi kalau ada diantara kita yang kehilangan keluarga sebenarnya yang diinginkan Allah dari kita itu apa? merasa yang ayahnya sudah meninggal ibunya sudah meninggal parang yang belum meninggal keluarganya dia pernah kehilangan sampai puasa 3 tisu pas ditanya ayahmu meninggal masih hidup makmu masih terus pacar saya ilaha ilah kalau sanggup kita menahan maka balasannya adalah surga keluar air mata Nabi Muhammad kata sahabat luh kok kok Rasul nangis Nabi kok nangis kata Nabi ini air mata kasih saya waktu Ibrahim anaknya umur 18 bulan tinggal dari Maria Al-Qiftia dari Mesir menangis tiba-tiba datang adik-adik yang sudah ngaji dengan Ustaz Samad ketika ada tetangga ngelayat meninggal jangan nangis jangan nangis jangan nangis gak boleh nangis ibu itu waktu dia kontennya ibu itu gak ngaji kalau dia ngaji Nabi aja waktu meninggal anaknya dia nangis siapa kau larang-larang cucupin ginjal nangis itu tidak apa-apa yang dimaksud menahan disitu dia menahan hati menahan pikiran menahan list ada yang tak bisa ditahan air mata ada yang bisa menahan air mata hati ditahan mesti kuat bahwa aku adalah hamba Allah maka apa yang diambil Allah dariku aku mesti kuat karena dia bukan milik dia adalah milik semua yang ada di langit dan di bumi milik Allah ayah antum milik Allah mak antum milik Allah punya anak anak antum milik tapi kan ngomongnya saya sampai sekarang belum bisa saya menghilangkan setiap jumpa sama orang usah-usah boleh foto dengan emak saya oh boleh tapi katanya usah gak boleh foto sama perempuan berapa umurnya 83 langsung dalam hati emakku baru 71 udah ninggal emak ini 83 masih hidup masih sampai sekarang kalau bisa menahankannya hilang alasan berat sekali surga itu Pak Ustaz ya kalau ringan tentu balasannya ember panci kipas angin Rawatul Bukhari hadis ini disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughira bin Bardisbah Al-Bukhari bisa dibilang ini masuk luar sini hujan akhir semester Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughira bin Bardisbah itu enaknya kalau kita ramai-ramai yang tak ngapel macam tahu cara ngapelnya mudah pertama Nabi Muhammad kakeknya kan Ismail kakeknya lagi Ibrahim tinggal ngapel yang lain dua lagi Al-Mughira Bardisbah Muhammad bin Ismail bin Mughira bin Bardisbah Bardisbah ini mu'allah kakeknya yang kelima ini meninggal tahun 256 256 256 256 mudah ingatnya ingat aja 56 56 32 25 selamat menikmati